Di video kali ini kita akan bahas tentang cara membuat dual boot Windows 10 dan Manjaro tanpa CD-DVD, tanpa USB, tanpa setting BIOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tentang bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Manjaro pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial MBR tanpa menggunakan CD-DVD, tanpa menggunakan USB, tanpa setting BIOS. Namun sebelum berlanjut ke pokok materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Langkah pertama yang harus teman-teman persiapkan yaitu unit boot in dan ISO installer dari Manjaro. Untuk link download akan saya sertakan pada deskripsi video ini. Setelah kedua file ini teman-teman persiapkan, teman-teman install unit boot in. Jika ada konfirmasi, teman-teman klik yes. Kemudian teman-teman pilih disk image. Kemudian teman-teman browse ke lokasi dari ISO Manjaro. Kemudian teman-teman open. Untuk type, teman-teman pilih ke hard disk. Untuk drive, akan otomatis ke lokasi drive C. Kemudian teman-teman klik OK. Tunggu sampai proses install unit boot in selesai. Ketika install unit boot in selesai, teman-teman bisa klik exit. Selanjutnya teman-teman bisa buka file explorer. Kemudian pada disk PC, teman-teman klik kanan. Kemudian arahkan ke manage. Pada komputer management, teman-teman klik disk management. Selanjutnya teman-teman klik pada drive terakhir yang ada pada hard disk PC atau laptop. teman-teman klik kanan dan arahkan ke shrink volume. Untuk enter space, teman-teman isikan kapasitas yang akan digunakan untuk install Manjaro. Di sini saya akan menginputkan 100GB. Jika dalam megabyte, maka di input 102400 megabyte. Kemudian teman-teman bisa shrink, maka akan terbentuk sebuah partisi pre-space sebesar 100GB. Untuk kapasitasnya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya teman-teman close komputer management dan file explorer. Kemudian teman-teman restart Windows 10. Ketika PC berhasil di restart, maka teman-teman akan melihat pilihan untuk booting ke Windows 10 dan booting ke unit boot in. Teman-teman bisa pilih booting ke unit boot in. Ketika teman-teman berhasil booting ke live session Manjaro, teman-teman bisa close Manjaro Hello. Kemudian teman-teman arahkan ke shortcut install Manjaro Linux. Pada tahap ini, teman-teman bisa klik next. Kemudian untuk location, teman-teman sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Kemudian next. Untuk keyboard layout, saya memilih by default, yaitu English US. Kemudian next. Pada tahap partisi, teman-teman bisa pilih manual. Kemudian next. Pada list partisi, teman-teman bisa arahkan ke free space. Kemudian klik create. Di sini kita akan buat partisi untuk swap. Kapasitas untuk swap idealnya 2x kapasitas RAM. Jika RAM teman-teman menggunakan 2GB, maka ideal swap yaitu 4GB, yaitu 4096MB. Kemudian file system, teman-teman arahkan ke Linux swap. Untuk plug, teman-teman checklist pada swap, dan klik OK. Setelah swap terbuat, teman-teman arahkan kembali ke free space. Kemudian klik create. Di sini kita akan buat partisi untuk root. Teman-teman bisa gunakan semua sisa kapasitas partisi yang ada. Kemudian untuk file system, teman-teman bisa gunakan xt4 untuk monpoint arahkan ke root. Yaitu dengan initial slash. Kemudian untuk plug, teman-teman checklist pada root. Kemudian klik OK. Maka teman-teman telah membuat partisi untuk swap, dan partisi untuk root. Ketika kedua partisi telah teman-teman siapkan, teman-teman bisa klik next. Kemudian jika ada konfirmasi tentang GPT on BIOS, teman-teman bisa klik OK. Untuk username, teman-teman bisa inputkan sesuai dengan kehendak teman-teman. Untuk password, inputkan sesuai dengan kehendak teman-teman. Untuk administrator, password sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa klik next. Untuk summary, teman-teman bisa cek tentang location, keyboard, dan partisi yang sebelumnya teman-teman siapkan. Jika sudah sesuai, teman-teman bisa klik install. Kemudian install now. Maka proses install Manjaro sedang berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Ketika proses install selesai, teman-teman bisa checklist restart now, kemudian done. Selanjutnya, ketika PC sudah berhasil di-restart, maka teman-teman akan melihat menu gerup dari Manjaro. Di mana pada menu ini tampil untuk booting ke Manjaro dan booting ke Windows 10. Di sini kita akan coba booting ke Manjaro Linux. Pada halaman login, teman-teman bisa klik username teman-teman, kemudian inputkan password teman-teman. Jika teman-teman berhasil masuk ke Manjaro, menandakan teman-teman sudah berhasil install Manjaro Linux. Selanjutnya kita akan coba booting ke Windows 10. Pada menu Manjaro Gerup, teman-teman arahkan ke Windows 10. Kemudian enter. Pada menu Windows 10, teman-teman arahkan booting ke Windows 10. Jika teman-teman berhasil login ke Windows 10, lanjutkan dengan uninstall unit booting. Dengan cara double-click unit booting. Jika ada konfirmasi, teman-teman klik Yes. Jika ada konfirmasi tentang uninstaller unit booting, teman-teman klik OK. Maka akan tampil proses uninstall unit booting complete, kemudian teman-teman klik OK. Sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Manjaro pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial MBR tanpa menggunakan USB, tanpa menggunakan CD DVD, tanpa setting BIOS. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!